Intro DPD Garnita Malahayati Kabupaten Sidrap turut merayakan hari jadi DPP Garnita Malahayati Nasdem ke-11. Perayaan dilakukan sederhana namun berlangsung hikmat di Sekretariat DPD Nasdem Sidrap Jalan Jenderal Sudirmal Pangkajene pada Selasa 19 Juli 2022. Dalam kegiatan yang diwarnai Tiuplirin bersama tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan dilakukan dari Fiesum Meeting itu, dihadiri Ketua Garda Pemuda Nasdem Sidrap Sainal Rosi, Ketua DPC Nasdem Kejumatan Pituriaset, Kasman. Wakil Ketua DPD Garnita Malahayati Sidrap hingga Ketua DPC Maritangai serta Pituriaset. Rasmiah Ali Esos, Ketua DPD Garnita Malahayati Sidrap berharap, di momen hari jadi Garnita Malahayati tingkat nasional itu, Garnita Malahayati Sidrap dapat terus tumbuh bersama dan sinergitas antar pengurus terus terjalin. Selain itu, lanjutnya, sebagai upaya pengembangkan organisasi, pihaknya juga akan melakukan reposisi pengurus mulai tingkat DPD, DPC, dan DPRT. Tujuannya tentu untuk mengaktifkan yang tidak aktif, apalagi pemilu 2024 sudah semakin dekat. Selain itu, juga sebagai bahan laporan kelengkapan pengurus kami hingga ke tingkat DPP. Karena itu, ia mengajak para perempuan di Kabupaten Sidrap untuk bergabung bersama Garnita Malahayati. Sebab menurutnya, perempuan memiliki peran yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Perempuan juga memiliki peran penting dalam pembangunan, terutama dalam rangka membelah hak-hak perempuan. Karena itu, ia mengajak untuk mari kaum perempuan bergabung bersama kami. Sementara itu, Sayenara Rosi, Ketua Garda Pemuda Nasdem Sidrap, yang juga legislator DPRT Sidrap itu berharap, agar momen hari jadi tersebut menjadikan Garnita Malahayati, khususnya di Sidrap, untuk bangkit dan menjaga kekempakan, bergirak bersama untuk membesarkan pertainan Sidrap, khususnya di Kabupaten Sidrap, sebagaimana harapan dari Ketua DPW Nasdem, Haji Rusdimase, dan Sekretaris DPW Nasdem, Sulawesi Selatan, Syaharuddin Alrif. Mari kita bergandengat tangan, berjuang bersama, agar partai Nasdem semakin dicintai masyarakat. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parlai mengabarkan.